Intro Lali-lali 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 Apakah Senopati tidak mencoba menghubungi Kakang Surakul-Akul? Oh Aku tidak yakin Kakang Tumegung Surakul-Akul Tentu juga memikirkan pasukannya sendiri Apalagi Apalagi, beberapa kali pasukan kakang Suragulagul terpaksa mundur karena gempuran Armada Laut Company. Bahkan sejumlah kabelnya tergelam dan habis dibakar. Kalau mencari beras sendiri, Sinopati, maksudmu merampok. Lalu berapa puluh pendukuan yang harus kita rampok untuk menyuapi ribuan prajurit kita? Mereka yang mendengar kini hanya saling memandang. Mereka menyadari masalahnya terlalu rumit. Karena itu, mereka memilih diam dengan kepala yang tertundur. Pertanyaan selanjutnya, apakah besok kita akan turun ke medan? Atau, kita memang berada di persimpangan jalan, Kang Mas? Ya, kita memang berada di persimpangan jalan. Tetapi keputusan harus kita ambil. Apakah besok kita akan tetap menggelar perang dengan perut yang lapar atau tidak? Keduanya sama-sama berat. Ya, memang berat. Tidak mungkin mengangkat senjata dengan perut kosong. Tumenggung mendurur Jokin berpaling. Dengan agak ragu-ragu, ia kemudian bertanya. Jadi kau memilih untuk menunda peperangan? Maaf Senopati, aku tidak berkata begitu. Lalu apa maksudmu? Tipe sontok ini terdiam. Tumenggung manturur Jokin mencoba mengambati mereka yang hadir, mendapat kesan bahwa beberapa orang sudah tidak bergaya lagi untuk memasang gelaran perang. Mereka sadar tanpa didukung persediaan pangan yang cukup mustahil untuk bisa mengalahkan kompeni. Hingga beberapa saat lamanya, Tumenggung mandurur Jokin terdiam. Sampai kemudian salah seorang perwira yang bertukur tambun berkata. Mohon maaf Senopati. Jika kita memaksakan diri, maka besok sebelum matahari mencapai tengah langit, pasukan kita akan sudah hancur berantakan. Perwira yang duduk di sebelahnya ingin menyahui. Benar. Tidak mungkin kita mampu bertahan dengan perut yang kosong. Beberapa pemimpin yang lain kini ingat menganggup. Tumenggung mandurur Jokin yang melihat kenyataan itu pun segera dengan kemudian mengambil sikap. Akhirnya, ia memutuskan untuk menunda penyerangan. Ini adalah pilihan yang berat. Besok, serangan akan kita tunda. Kalau perlu kita kembali ke Mataram, Tetapi Kang Mas, apakah Kang Mas sadar resikonya? Potong uposontoh buruk-buru? Ya, Dimas. Kakang sadar sesadar-sadarnya. Bahkan Kang Mas ingat betul, ketika akan berangkat ke Batavia, Kanjeng Sinun berpesan bahwa kemenangan perang ini lebih penting dari nyawaku. Aku tahu betul apa artinya itu. Tetapi aku juga tidak bisa mengingkari kenyataan, dan tidak bisa mengorbankan ribuan nyawa prajurit, jika harus bertempur dengan perut yang lapar. Karena itu, Dimas, kalau toh keputusanku ini dianggap salah, dan harus ditebus dengan nyawaku, maka aku ikhlas. Lebih baik dihukum mati, daripada mengorbankan ribuan prajurit Mataram di pantai kompeni, karena lelah dan kelaparan, Dimas. Hati mereka yang mendengar kini ikut berdesir, namun mereka memang tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, sekali lagi mereka hanya tertiam dengan kepala yang tertunduk. Suasana kini menjadi teramat hening, hanya sesekali saja terdengar ringgik kuda lamat-lamat dari kejauhan. Lalu selanjutnya bagaimana, Sinopati? Bertanya salah seorang yang bertubuh jangkuh. Kita akan bersiap-siap kembali ke Mataram. Lebih cepat, lebih baik. Kalau perlu, kita meninggalkan tempat ini sebelum fajar. Masih ada waktu untuk bersiap-siap. Sesaat kemudian, Tumenggung Mandurur Jertemang. Benar, Sinopati. Saya setuju. Jika menunggu sampai besok, persediaan beras dan jagung itu akan berkurang lagi. Sementara, perjalanan kita masih sangat jauh. Ini pun perlu juga untuk diperhitungkan. Sebaiknya, kita segera saja bersiap-siap. Akhirnya, Tumenggung Mandurur Jertemang tidak dapat bersikap lain. Ia menyadari persediaan beras yang ada sangat terbatas. Sementara, perjalanan kembali ke Mataram masih sangat jauh. Baik, kita akan meninggalkan tempat ini. Kepada Kisulorjo, Tumenggung Mandururjo memerintahkan untuk secepatnya kembali ke Kerawang dan bersiap-siap. Senopati Agung Mandururjo juga memerintahkan beberapa orang pervira untuk berangkat lebih awal dan melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Malam itu juga, keputusan kembali ke Mataram telah didengar hampir oleh seluruh prajurit. Kesibukan pun segera terjadi. Setiap orang telah berkumpul dalam kelompok masing-masing. Hampir bersamaan dengan kokoh ayam jantan untuk yang pertama kalinya beberapa ekor kuda kemudian berderap meninggalkan Batavia melaju ke arah timur. Mereka tidak menunggu Fajar. Celetuk salah seorang prajurit jaga saat melihat beberapa ekor kuda melintas di depannya. Mereka itu adalah para pervira yang berangkat lebih dulu. Jawab kawannya. Malam kini terus berjalan sesuai dengan kodratnya. Ketika sempurat warna kuning kemerahan mulai beterbaran di langit timur seluruh pasukan kini mulai bergerak. Kelompok demi kelompok kini telah meninggalkan Batavia. Rombongan yang besar itu berjalan dengan sangat lambat. Mereka merayap bagai siput yang lumpuh. Beberapa pedati tersuruh-suruh menyusuri jalan yang tidak begitu rata hingga beberapa penumpang yang terluka kini ikut pula terguncang. Sementara para prajurit Mataram dalam perjalanannya di benteng Batavia Kolonel Van Veldt mendapat kepastian bahwa tidak akan ada serangan lagi di hari berikutnya. Mereka telah meninggalkan markasnya kolonel berkata salah seorang perwira sandi. Apakah laporanmu bisa dipercaya? Siap kolonel saya sudah mendekati markas mereka. Meskipun tidak masuk terlalu dalam saya tidak melihat ada kesibukan. Bahkan tidak seorang pun prajurit yang berada di sana. Karena itu saya yakin markas itu telah kosong. Kolonel Van Veldt mengangguk sambil merabara pedahnya yang lebar ia kemudian berkata Baik terima kasih kau boleh pergi. Tidak berapa lama kemudian berita kebulangan para prajurit Mataram itu telah tersebar dari mulut ke mulut. Sepanjang siang itu para serdadu kompeni memanfaatkan waktu yang beristirahat sebaik-baiknya. Mereka dapat mandi makan bahkan tidur dengan nyenyak tanpa dikejar-kejar oleh waktu. Mereka tidak perlu bangun menjelang fajar lalu terkesaksa mandi dan makan sebelum kemudian memasuki medan peperangan. Apalagi setelah petugas Sandi yang lain memperkuat laporan sebelumnya bahwa pasukan Mataram telah meninggalkan markasnya. Kabar gembira itu telah mereka sambut dengan sukacita. Perang sudah berakhir. Ujar salah seorang perwira Sandi yang berkumis. Apa kau yakin? Bertanya kini Kapten Sprangler. Yah, saya yakin. Bersama kelompok saya saya sendiri telah memasuki markas itu. Dan markas itu benar-benar kosong. Dari jejak yang kami telusuri mereka bergerak menuju ke arah timur. Saya menduga mereka kembali ke Mataram. Bagus. Tetapi jangan lengah. Siapa tahu kosongnya markas mereka itu hanya sebuah jebakan. Baik Kapten. Dan ketika sampai pada facar di pagi hari berikutnya tidak ada tanda-tanda serangan bakal kembali. Kolonel Van Ville memastikan bahwa perang itu kini telah berakhir. Sambil mencukur jenggot yang lebih dari sepekan tidak ia cukur, ia kini bersil-sil kecil. Melalui seorang ajudannya diperintahkannya untuk kemudian memanggil para pembantunya. Setelah seluruh anak buahnya berkumpul, Kolonel Van Ville kemudian membuka kata-katanya. Kita jangan lengah. Memang, memang mereka telah meninggalkan medan. Tetapi kewasbadan tetap harus kita jaga. Karena itu tempat-tempat strategis harus kita amati. Kalau perlu siapkan pasukan berkuda agar dapat bergerak cepat jika diperlukan. Bukankah mereka telah kembali ke Mataram, Kolonel? Lontar Kapten Sprangler. Yah, saya tahu. Tetapi apa salahnya? Laporan beberapa petugas Sandi menyebutkan bahwa mereka telah kembali ke Mataram. Meskipun baru tadi malam laporan itu aku dengar. Tetapi aku mempercayainya. Mereka yang hadir kini saling berpandangan. Maksud Kolonel? Bertanya kini Mayor Kampuis dengan ragu. Kolonel Van Ville kini malah tertawa. Jujur saja semula saya memang bertanya-tanya kenapa orang-orang pribumi itu kembali ke Mataram. Tetapi kemudian saya baru sadar semuanya setelah tadi malam semua burang menemui saya. Semua burang? Yah, semua burang. Kalian tahu siapa semua burang itu? kami tidak tahu. Orang itu adalah warung yang diubah Kapten Clarence untuk membakar gudang beras orang-orang Mataram. Ternyata kerja semua burang itu sangat memuaskan. Seluruh persediaan makanan dari prajurit Mataram telah ludes harus terbakar. Dari laporan semua burang itulah saya baru paham kenapa orang-orang Mataram itu meninggalkan medan. Mereka takut kelaparan. Saya sendiri pun juga sudah tidak memikirkan rencana pembakaran gudang itu. Bahkan saya sudah lupa. Tahu-tahu. Sayangnya Kapten Clarence dan Lieutenant Graffing tidak bisa ikut menikmati kemenangan itu. Padahal dari idenya yang cemerlang itulah kita bisa berhasil mengusir orang-orang Mataram. Ya sangat disayangkan Kapten Clarence susu gugur pada awal alpertempuran. Sayang memang. Tetapi saya akan mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Jepikun untuk memberikan bintang tanda jasa kepada Kapten Clarence dan Lieutenant Graffing. Karena jasanya sangat besar itulah kita menjadi bisa memenangkan peperangan ini. Tanpa hangusnya kudang beras itu saya tidak yakin bisa memenangkan pertempuran melawan prajurit Mataram. Mereka terlalu tangguh. Untuk menghormati jasa-jasa Kapten Clarence dan Lieutenant Graffing saya minta dukungan kalian untuk bintang tanda jasa itu. Mereka semua begini mengangguk suara mirip kecohan burung terlontar dari mulut ke mulut. Sementara di benteng kompeni diramaikan dengan gurau dan tawa di sepanjang perjalanan para prajurit Mataram didera kelaparan dan kelelahan. Iring-iringan prajurit Mataram itu merambat di sepanjang jalan dari kota yang satu ke kota di depannya. Mereka berjalan sangat lambat karena pedati-pedati itu merangkak bagai seekor siput. Para prajurit yang terluka berbaring di dalam pedati beralaskan jerami keling di bawah selembar tikar. Sesekali mereka harus berhenti untuk mengembunikan satu atau dua orang prajurit yang gugur pada sepanjang perjalanannya karena lukanya teramat parah. Ketika hari mulai gelap barulah mereka kemudian berhenti. Orang-orang yang letih dan kotor karena debu yang melekat campur dengan keringatnya langsung merebahkan diri di sembarang tempat di rumputan di bawah pohon yang rindang bahkan pada batu-batuan yang menonjol. Begitu letihnya tubuh mereka hanya sebagian saja yang kemudian memberisikan diri ke sungai yang mengalir dangkal. Ketika perut terasa lapar mereka terpaksa makan sekedarnya. Mereka hanya mendapat separuh nasi dari rangsung yang seharusnya. kebijakan itu terpaksa diambil Senopati Agung Mandurorejo karena sisa beras yang terbatas. Beras yang tersisa hanya cukup untuk makan pada hari berikutnya. Itu pun tidak sebanyak makanan biasanya. Namun mereka tidak mengeluh. Mereka sadar akan keterbatasan itu. Perlahan-lahan malam pun kini bergulir dengan tenang. Malam dingin yang lambap karena ampun dan menjelang dini hari para petugas dapur kini telah bangun. Mereka menyiapkan makan dan minum yang serba terbatas. Beras yang tinggal sedikit itu adalah bulir-bulir terakhir dari berbegalan mereka. Ketika fajar merekah di langit timur iring-iringan itu kembali bergerak. Tumenggung Manturo Rejo berjalan di depan didampingi oleh kedua senopati pengapitnya yaitu Tumenggung Uposoto dan Tumenggung Baurakso. Ia juga dikawal oleh sejumlah prajurit. Para pemimpin Mataram yang lain berada di tengah dan belakang barisan. Di antara derak kaki para prajurit dan derak dari roda-roda pedati Tumenggung Manturo Rejo sesekali ikut tersenyum ketika mendengar guruan lucu para prajurit yang sekedar ingin memanaskan suasana. Hampir pada sepanjang perjalanan Tumenggung Manturo Rejo lebih banyak terdiam. Kadang ia juga terlihat merenung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setibanya mereka di Mataram. Namun ia telah merasa siap. Bahkan ia juga pasrah akan kelanjutan nasibnya. Demikianlah iring-iringan para prajurit Mataram itu terus bergerak maju. Ada kalanya jalan menikung bahkan kadang naik dan turun dengan tajam. Iring-iringan itu berjalan terus baru ketika panas matahari memeras keringat dan kuda-kuda beban mulai kehausan. Mereka kemudian mencari tempat yang baik untuk berhenti. Sambil menanti kuda-kuda mereka minum dan makan rumput segar di tepi hutan, mereka kemudian juga beristirahat. Sebagian menyempatkan diri tidur dengan beralaskan daun-daun kering di pinggiran hutan. sebagian yang lain berlindung pada bayangan pepohonan yang rimbun yang sembilir. Rasa-rasanya mereka enggan untuk meneruskan perjalanannya. Apalagi makanan mereka sangat tidak mencukupi. Hanya kuda-kuda itu saja yang bisa makan rumput segar sekenyang-kenyangnya. Namun mereka juga tidak punya pilihan. Betapapun lapar dan letihnya mereka harus terus meneruskan perjalanan. Akibatnya iring-iringan itu berjalan dengan sangat lamban. Tidak hanya para prajurit para senopati pun juga diderah oleh rasa letih dan lapar. Pemegungan Durorjo yang merasa paling bertanggung jawab atas keselamatan semua orang kini juga menjadi sangat letih. Letih fisiknya letih jiwanya. Ia sendiri tidak tahu berapa lagi prajurit yang harus gugur di sepanjang perjalanan karena luka dan fisiknya yang lemah. Ketika mereka harus menguburkan kembali satu atau dua orang prajurit hati senopati mataram itu bagai tersentuh rasa sembilu. Lebih-lebih ketika Tumegungan Durorjo melihat para prajuritnya saling berpandangan saat menerima rangsung yang tinggal beberapa suar nasi. Hati Tumegungan Durorjo semakin pedih. Apapun dan bagaimanapun caranya mereka semua harus makan. Begitu kata hatinya pada suatu malam ia kemudian memerintahkan beberapa orang pengawal untuk keluar masuk pedukuan mencari bahan pangan. Seberapa banyak beras jagung bahkan ketela pohon dan umbi-umbian dibeli tanpa menghitung harga. Namun upaya itu juga masih belum mencukupi. Dan hal itu memaksa para petugas dapur harus mencampur beras dengan jagung, ketela pohon atau pangkal-pangkal bambu muda yang ditemukan di sepanjang perjalanan mereka. Bahkan kulit ketela pohon yang biasanya dibuang itu pun kini mereka manfaatkan dan dikupas untuk campuran beras sebagai pengganjal perut mereka. Kadang mereka juga mengambil jantung pohon pisang. Ada kalanya Tumukung Manturo Rejo berpura-pura tidak melihat saat beberapa orang prajurit membongkar ladang jagung dan ketela pohon yang mereka temui di sepanjang jalan. Tumukung Manturo Rejo hanya bisa mengelus dadanya. Ia kemudian meninggalkan beberapa keping uang di ladang itu. Demikianlah selagi iring-iringan para prajurit Mataram itu dikelisahkan oleh perasaan lelah dan lapar di Batavia kondisinya sangat jauh berbeda. Dari hari ke hari pusat kota dagang itu menjadi tenang kembali. Meskipun satu atau dua orang masih ada yang pergi ke makam untuk menabur bunga di atas gundukan tanah yang masih merah, kesibukan kota itu mulai berjalan dengan normal. Pasar-pasar ini telah menjadi ramai. Aktivitas dagang menjadi lancar para petani pun juga telah menggarap sawahnya kembali. Ada pula yang menyulami tanaman yang mati karena terinjak-injak oleh kaki para prajurit. Suara pande besi yang membuat alat-alat pertanian serta suara-suara perempuan menubuh padi kini juga telah kembali terdengar. Di Batavia kehidupan telah berjalan seperti biasa. Jalan-jalan kini telah menjadi ramai. Anak-anak sudah berani bermain di luar rumah. Para gembala juga mulai membawa hewan peliharannya ke padang rumput untuk digembalakan. Namun para sergadu tidak menjadi lengah. Mereka masih saja meronda mengawasi keadaannya. Bahkan pasukan berkuda masih saja mondar-mandir berkeliling kota. Lain halnya di Mataram. Sang Raja Mataram yaitu sesungguhan Agung Prabu Pandito Hanyokrokusumo yang mendengar kegalahan para prajuritnya dalam menggempur Belanda di Batavia itu menggeram dengan marah. Namun ia juga harus melihat kenyataan. Sejak saat itulah perhatian Sultan Agung kemudian lebih tercurah pada bidang kebudayaan dan kesusah serahan. Di bidang kebudayaan nama Sultan Agung tercatat dengan cinta emas karena berhasil mengawinkan kebudayaan Hindu Jawa dengan kebudayaan Islam dan kemudian menciptakan tarikh Jawa yang didasarkan pada perpaduan antara tarikh Saka dengan tarikh Ijria. Di bidang kesusah serahan Sultan Agung terkenal sebagai seorang penulis kitab filsafat yang berjudul Sastro Gendik. Sultan Agung kemudian wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Imogiri. Sepeninggal Sultan Agung ia kemudian digantikan oleh putranya yaitu Gusti Rat dan Masyahidin yang kemudian bergelar Amangkurat Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!